Intro Oke, halo semua selamat malam teman-teman Jadi balik lagi nih kita di juara Android Sebelumnya kita ada info session Hari ini kita coba live coding session Dengan salah satu speaker kita yang menarik Tapi sebelum itu gimana nih kabar-kabar teman-teman semua kita Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya kabar teman-teman ya Oke, jadi hari ini kita akan live coding session Di juara Android Dan di live coding session ini Kita bersama dengan Mas Yidik Permana Salah satu GD Android kita di Indonesia Mungkin aku invite Mas Yidik ke back on stage ya Halo Halo, gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik, gimana kabar Isfah? Alhamdulillah Oke, sebelum kita go through dengan live coding Mungkin aku sedikit perkenalan dulu tentang GDG Jakarta Jadi aku Isfah, kenalin aku Isfah Aku perwakilan dari GDG Jakarta Jadi GDG Jakarta itu salah satu komunitas dari Google Developers Untuk teman-teman semua Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar tentang teknologi Pengen tahu update terkini tentang Google Technology Itu teman-teman bisa dapetin infonya Dan bisa join di event-event kita di GDG Jakarta Teman-teman bisa cari di Instagram, Twitter, Facebook Dan beberapa sosial media lainnya Seperti itu Oke, balik ke Mas Yidik Jadi apa nih mas live coding session kita malam ini? Ya, malam ini kita mau ngebahas Satu codelab ya dari juara Android Codelabnya di basic Tapi yang sesi keempat Project-nya itu Lemonade ya Jadi kalau saya ikutin dari awal gitu ya Terus Itu kayak pas banget sih buat siapapun yang mau jumpin Modding di Android Oke, menarik Oke, mungkin gak perlu pakai lama ya Jadi langsung saja aku serahin stesenya ke Mas Yidik Silahkan Mas Yidik Oke, ini sebelumnya Mas Dana gak mau di-test up dulu Siap Nah, ini dia Mas Dana ada Mas Dana Oke Mau gak mas? Siap, siap, siap Oke Ini mukanya gak kelihatan ternyata ya Kayaknya ada masalah sama Tapi suaranya ada lah ya Ada, ada Kayaknya ada masalah sama kameranya Let me recheck Mungkin dinanin aja Oke, ternyata virtual background-nya memang gak jalan So Kalau kamu sudah dikenalin Jadi pengen ngenalin juga Di sini ada anggota-anggota Di JDI Jakarta Jadi ada Mas Yiswa Ada Mas Dana nih Yang kalau di layarku Positinya di bawah sini Sama buat teman-teman semua Ngingetin Semoga kalian terbersemangat Ikutin juara Android-nya Terus kemudian Segala macam link yang kalian butuhkan Ada di deskripsi Jadi kalau mulai Conversation-nya Ada di situ Daftarnya ada di situ Termasuk Sorry Telegram group-nya juga ada di situ Jadi bisa cek Bisa langsung ke sana Aku mau juga ngucapin terima kasih banget Sama Mas Yiswa Dan Mas Dana Sudah membantu jalannya Acara juara Android Keren banget JDI Jakarta Kalau kalian mau tahu lebih lanjut Bisa follow mereka di Instagram Di Facebook juga ada grupnya Dan follow kita Atau join Di jdg.community.dev-nya kita Supaya selalu Dapat informasi Tentang acara-acara yang keren Dan ada Ada di berbagai macam daerah juga ya JDI itu Ada di Jakarta Di Bandung, Bogor, Semarang Yogyakarta Surabaya Bali Dan Makassar Jadi coba ikutin Kemarin kita ada acara-acara yang keren Tentang Flutter Kalau kalian tertarik Kalau yang ini kan Kotlin ya Yang kemarin ada yang Flutter juga Jadi Pas di acara Infosation Banyak nanya-nanya tuh Kalau saya ngerjainnya Pake Flutter gimana Ya kan ini Tentang Kotlin ya Cuman Ya udahlah ya Emang pada seru-seru Pada bersemangat banget Thank you Supaya gak berlama-lama Langsung aku Apa Serahin sama Mas Yidik kali ya Buat bisa langsung live coding sessionnya Enjoy everyone Oke Thank you Thank you Aku mulai duluan ya Oke Malam ini kita mau belajar Aplikasinya Izinkan dulu Aku share screen gitu ya Karena biar ketahuan dulu Outputnya bakalan seperti apa sih Sebetulnya Ya Jadi Wait Semoga aman Dan Oke Sudah terlihat layar Sudah terlihat layar Kayaknya belum ya Oke Still lock Wait Kayaknya ada Unlock the selecting Bottom left corner Bottom left corner Aku kayaknya gak bisa share screen deh Pak Aku coba ini dulu ya Keluar terus masuk lagi Oke Siap Mas Danang Kayaknya gak bisa share screen deh Ini Oke Di bawah itu ada tombol share screen sih mas Di bawah itu gak bisa di klik ya Ada tombol screen tapi Kena di google sih Google has less permission to capture your screen Presby fix it to go system reference Oke Kita harapkan system reference Oke Start Iya Oke Siap Kalau mau Apa namanya Ada login boleh sih mas Oke Ya sambil kita tunggu dulu ya Nanti Kalau teman-teman udah ada Jadi hari ini kita mau bahas tentang Dari unit 1 Di P2E4 Tentang project Lemonade app Kalau teman-teman ada yang udah ngerjain Boleh share juga Sejauh ini apa Apa namanya Apa yang dipelajari disitu Tips and triknya Dan kalau ada yang bermasalah Atau ada yang lagi ngerjain Lemonade app Tapi terus Ada kurang-kurangnya Bisa banget ditanyain disini ya Gitu Boleh tuh Oke Siap Oke Siap Thank you Aku mau coba sunscreen lagi ya Harusnya Works Ah Works Udah ya keliatan ya Siap Aku izin Siap Terima kasih mas Denang Terima kasih buat GDG Jakarta Dan Teman-teman yang masih semangat Dijuara Android ya Kalau aku lihat itu materinya Pas banget Kalau teman-teman mau dalemin Dan insya Allah Bisa memperdalam Kalau diikutin satu-satu Memperdalam pemahaman Tentang bagaimana sih Bikin aplikasi Android Dan Kalau sudah punya ilmunya Tinggal punya Cari skillnya Apa Punya ilmu dan skillnya Tinggal cari pengalamannya Sehingga Ilmu sama skillnya itu Bisa terkoneksi Satu sama lain Bisa direkat Dengan pengalaman Hari ini kita mau bikin Artikasi seperti ini ya Jadi Klik To juice Apa Diklik gini gitu ya Jadi dia Kalau kita klik Keluar random Random dari Si image-nya gitu ya Sama Message-nya gitu Nah Terus kalau klik start again Keluar lagi ya Klik select to lemon Terus Klik juice to lemon Dan terus muter kayak gini gitu Dan Kalau ini di klik panjang Itu Klik Apa Klik Lama Harusnya sih keluar ini ya Keluar snack bar Nah Itu keluar snack bar ya Squeeze count Keep squeezing gitu ya Kalau di bagian si lemon ini Jadi Proposnya sih sebetulnya Bagaimana kita mempelajari basic Bagaimana memanipulasi Kita Controlling Si View ya Kalau di Android kan Semua komponen user interface Blocking Main building-nya adalah Sifat Dibangun dari namanya views Ada view yang sifatnya Sepertinya satu Satuan Kayak button Kayak image view Ada yang sifatnya Compound view Yang dia Merupakan gabungan Dari beberapa view Dan juga ada group view Itu biasanya kalau kita bermain Dengan namanya Layout Linear layout Constrain layout Dan sebagainya Oke Outputnya sebelah aplikasi Seperti ini Dan kalau kita lihat Tutorial ya Kita katakan katanya Ini sederhana banget ya Jadi dari materi dasar ini Kita udah Diajarin bagaimana Kotlin bekerja Bagaimana kita membangun aplikasi Dengan menggunakan Kotlin Dan disini Tidak seperti Dari Kotlin sebelumnya Yang biasanya kita Diminta buat ngikutin One by one Disini kita sudah disiapin nih Kodenya seperti apa Jadi kita tinggal Nisi fill the gaps Yang ada instruksinya Tinggal kita Memanfaatkan Kita punya algoritm Lalu kita Apa namanya Pasang kotnya Sesuai administraksi Instruksi ya Tadi udah diceritain ya Appnya mau seperti apa Jadi kalau di klik Tombol Tombol Apa namanya Tombol Icon image nya Image siapa sih Entah itu lemonade Entah itu Lemonade tree nya Ataupun Glass yang kosong Itu dia akan Berubah sesuai dengan Konteksnya Dan akan Randomly bakalan Disesuaikan dengan Namanya Incremental dan Decremental dari value Yang kita berikan nantinya Nah untuk mulai disini Sebetulnya sederhana banget Pertama Disini kita bakalan Clone dulu kotnya Dari github Atau download zipnya Lalu di ekstrak Ya jelas ya Jadi teman-teman disini Bisa lihat Kalau kita Tinggal buka disini Setelah kotnya Lalu Bisa kita clone Kalau teman-teman Sudah ada git Di dalam Musingnya teman-teman Setelah di Android Studio Sudah ada gitnya Tinggal di clone aja Projectnya Atau kita Download zip Paling gampang Lalu kita ekstrak Lalu kita import Projectnya Nah Yang kedua Setelah dari sini Ya tadi kan kita buka Kita punya namanya User interface dasar Kalau udah berhasil Contohnya seperti ini Disini kita coba Bedah satu per satu Jadi Materinya sederhana Tapi saya coba untuk Ulit lebih dalam Sesuai dengan Struktur code-nya Disini ada activity Activity Activity-nya sudah terisi Sebetulnya Jadi ya Sudah terisi Sudah ada instruksinya Nah Yang teman-teman Lihat disini Sebetulnya Kalau teman-teman Lihat caranya Coding-nya Teman-teman dari Google Mereka semuanya Sangat-sangat Readable Jadi Kalau codingannya Bagus seperti apa Yang gampang dibaca Kita kayak baca buku Jatuhnya Kayak baca artikel Padahal kode Nah Disini hampir Tidak ada sesuatu Yang sifatnya Ambigu Sesuatu yang Tidak merepresentasikan Maknanya Atau responsibility-nya Nah disini Sudah dijelasin Juga dengan adanya Komentar-komentar Yang memperjelas Kode itu Seperti apa Kayak select-select Ini apa Lalu Seperti biasa Disini kita Lihat di bagian bawah Ada namanya Safe instance Digunakan Ini gunanya buat apa sih Kita akan bisa menyimpan value Ketika device mengalami Perubahan konfigurasi Salah satunya adalah Ketika dia berubah konfigurasi Dari portrait menjadi landscape Jadi sebelum dia Portrait menjadi landscape Itu nilai kita Store dulu Kita simpan Ketika dia balik lagi Ketika dia balik lagi Menculuin dari portrait ke landscape Portraitnya itu kita simpan Ketika landscape Datanya kita load ulang Jadi state-nya masih tersimpan Sebetulnya Mekanisme dari managing state Seperti ini Dan Ini kita menggunakan bundle Jadi Dia di dalam memory Dan Yang bagusnya disini adalah Sebetulnya kita Nggak berpengaruh Sama namanya Orientation dari device itu sendiri Jadi sangat-sangat fleksibel Nah Disini Kita ada beberapa kode Yang kalau teman-teman Baca lagi di Kotlin Ada yang sifatnya file Yang sifatnya udah final Udah sifatnya Tidak bisa dirubah Value-nya Lalu ada yang namanya Far Yang memungkinkan Nilainya masih bisa dirubah Gitu ya Lalu ada yang namanya Far Lalu disini ada Dikasih default Value-nya adalah null Gitu ya Null gitu ya Nah ini masih kita bisa Akalin sebetulnya Untuk kita manipulasi Value-nya Gitu Lalu disini juga Teman-teman ingat ya Ada namanya Big Bang Bang-bang gitu ya Bang-bang Double exclamation mark Disini Harusnya possible Bisa kita ganti Dengan seperti ini Lebih baiknya Seperti itu Kalau seperti ini Jatuhnya itu memungkinkan Kita itu Apa ya Nanti kalau terjadinya Itu nilainya null Tidak Ini tidak kita Inisialisasi gitu ya Tidak kita casting gitu ya Ini pasti bakalan nilai Lemon image-nya itu null Tapi kalau kita ganti Seperti ini Ini Tidak bakal teresekusi Set on click listener itu Tidak bakal teresekusi Kenapa? Karena Ini akan dimana verifikasi Apakah nilai element image ini Null atau enggak Nah begitu juga Dengan kanan yang di bawah Disini ada dua action Setiap komponen di Android itu Bisa clickable gitu ya Untuk menerima listener Yaitu set on click listener Kalau di Sebuah komponen Itu ada dua Set on click listener Maupun set long Long click listener Kalau yang set click listener Ya jelas Itu satu kali klik Tapping biasa Keluar Kita mau lakukan action apa Kalau yang Set long listener Kita kayak nahan dulu Baru nanti dia keluar action Yang sesudah Yang dibutuhkan Ya sesudah yang kita harapkan Gitu Lalu tadi kan disini Ada namanya On safe incentive ya Disini kita balik lagi Ini bakalan nge-reload Ya Nyimpannya dimana? Nyimpannya disini nih On safe incentive itu adalah Ketika terjadi sebelum perubahan Dari namanya perubahan konfigurasi Dari portrait menjadi landscape Yang nantinya Nilai kita simpen terlebih dahulu Kapan sih ini? Nah ini sebelum terjadinya Posisinya on stop Jadi sesudah Sebelum terjadinya on pause Nilainya disimpen terlebih dahulu Set set nilainya Gitu ya Baru dia nanti setelah Dia on create lagi Karena kan setiap perubahan Orientasi device itu Kalau secara life cycle nya Si activity kan Dia akan di recreate ulang Saya mohon izin dulu nih Nutup pintu Istri saya baru pulang Masalah aja dari rumah sakit Oke Nah disini kita simpen nilainya Ini seperti kamu Kalau memanfaatkan Misalkan Pakai preference Gitu ya Ini objek yang kita manfaatkan Disini adalah bundle Jadi disimpen Diperses di memory Gitu Lalu disini ini ada Ada sebuah metode Namanya click lemon image Gitu ya Ya click lemon image Ini harusnya Ini kita hapus dulu ya Kita hapus Nanti ada instruksinya kok Kita hapus dulu Oke Nah disini ada click lemon image Click lemon image ini adalah Nanti code yang Oh bagian method Yang bakalan kita sempurnakan Kodenya Gitu Disini ada beberapa Petunjuk ya Yang sebetulnya Kalau kita ngikutin pun Sudah Sudah bisa nih Ya Sekalian belajar bahasa inggris Seperti apa Memahami konteksnya Gitu ya Nah Ini nanti code nya Bakalan kita lengkapin Di bagian paling bawah Ini juga Nanti ada bagian kode Yang kita lengkapin Ya Dan sudah ada instruksinya Dan di bagian sini Ada namanya Snack bar Yang teman-teman tadi lihat ya Kalau misalkan Snack bar itu Munculnya kayak gini nih Kalau kita tahan lama Gitu ya Itu dia muncul Di bawah Nah pertanyaannya Saya pakai snack bar Atau tos ya kak Gitu ya Kalau saya Saran saya sih Lebih representasi Snack bar ya Dibandingkan tos Karena snack bar Lebih kena banget Ke si Design pattern nya Si android Sistem design nya Android Oke Lalu di bawahnya Ada sebuah objek Kelas namanya Lemon tree Yang dia Tujuannya disini Punya method 1 Yang akan melakukan Random Dari 2 sampai 4 Jadi nilainya akan keluar Secara random Range antara 2 sampai 4 Oke Ini code yang ada Di activity nya Ya teman-teman Lihat ya Ini Kalau dibaca Pelan-pelan Ini udah clean banget Gitu ya Udah Apa namanya Udah clarity lah Udah jelas gitu ya Kita tinggal Tinggal Melengkapi Dari apa yang dibutuhkan Lalu balik lagi Kembali ke Project Explorer Disini kita punya Beberapa drawable Yang sudah disiapkan Gitu ya Nah disini Pakai modelnya adalah XML Kok gak PNG Kalau jaman dulu Saya developer jadul Gitu ya Saya memang dari tahun 2009 Eh 2010 Bilang lagi 2010 Jaman dulu kita Pakainya PNG Gitu ya Kalau sekarang Direkomendasiin Pakainya XML Atau kalau emang Mau bagus sekalian Pakainya WP Gitu ya Nah disini udah siapin ya Si Dream XML Terus restart Squeeze Sama tree Gitu ya Ini resource udah disiapin Lalu disini ada namanya String.sml Yang disini juga udah disiapin nih Nanti Text-textnya Nah buat teman-teman Yang terbiasa nulis Hardcoded string Di dalam XML Maupun di dalam Activity Atau file Kotlin lainnya Gitu ya Disarankan sebetulnya Kita harus Mencentralisasi Nilai resource Dari string itu Satu tempat Termasuk juga dimensi Termasuk juga dengan warna Gitu ya Dan resource-resource lainnya Memungkinkan kita bisa melakukan Localize Nah salah satunya Kalau kita memanfaatkan Sering ini Kalau teman-teman memiliki Aplikasi yang Disupport Apa Men-support banyak negara Gitu ya Teman-teman akan lebih mudah Untuk melakukan Localize Gitu ya Translasi untuk Semua copywriting Yang ada di dalam aplikasi Oke Lalu sebelumnya Sebelum saya mulai Disini juga punya Namanya Bestest Sama Lemonetest Disini Bestest Disini merepresentasikan User Interface Test Disini menggunakan Espresso Ini Espresso banget Gampang sebetulnya Pada view apa Lakukan apa Ceknya apa Pada view apa Dengan ID apa Cocokkan apa Atau cek apa Prinsipnya seperti itu Lalu disini juga ada Lebih ke large testnya Kita mesti menggunakan Espresso disini Kita bisa Lebih detailkan lagi Secara experience-nya Nah ini gunanya Buat apa sih Gunanya banyak ya Kalau kita mempelajari Yang code benar-benar Bisa di testing Ini mindsetnya Gak cuman Kita nulis code Lalu kita testing Secara manual Tapi akan lebih baik Kalau code tersebut Punya test Di belakangnya Yang nanti ketika Misalkan kita merubah Atau melakukan refactor Terhadap code tersebut Kita bisa memvalidasi Behaviornya Gitu Ya Nah Kita mulai ini ya Lanjut Ke instruksinya Di instruksinya Disini dibilang Kita mulai Ada dua komponen Antara text view Sama image view Disini ada XML yang sudah ada Kita buka disini Sudah disiapin ya Seperti ini gitu ya Sebelumnya sih Gak ada ya Ini gak ada SLC-nya Jadi kosong begini Tapi kalau kita Mau tampilin sesuatu Ya tinggal kita Android SLC Drawable Lemon Ring Lalu bisa kelihatan ya Ini udah disetup Sama si Code base-nya Si Apa? Code base-nya Code base lagi Code lab ya Lalu disini Dijelasin ya bahwa Kita disini Akan memanfaatkan Bahwa text ini Tingginya 18 Dan ini Value antara text ini Dengan image ini Akan selalu berubah Dan teman-teman Perhatikan disini Disini dibangun Dengan menggunakan Constraint Layout Nah Kenapa sih Penting banget Menggunakan Constraint Layout Jadi kalau teman-teman Tahu Historisnya Android itu Dari dulu Sampai sekarang itu Sebetulnya Dari dulu sampai sekarang Masih mencari Keoptimalan gitu ya Dan ketika ada Constraint Layout Itu sudah akan lebih optimal Sebetulnya ketika Kita melakukan proses Building User Interface Yang menggunakan XML Seperti yang teman-teman Tahu Kalau misalkan kita Building User Interface Dengan Komponen yang Sifatnya Nested Jadi kayak misalkan Kita pakai Linear Layout Dalamnya ada lagi Linear Layout lagi Lalu Nested Ke dalam Terus gitu ya Itu secara Tidak langsung Sebetulnya nanti Nanti akan Secara teori Dan praktiknya Itu akan membuat Rendering UI itu Akan terasa lebih berat Gitu ya Nah Dari dulu tuh Kita direkomendasikan Sama Google Menghindari bagaimana Nested Layout gitu ya Nah saya pernah ngelihat Kalau nge-bench parking Bahwa satu Layout XML itu Maksimal itu Kedalamannya 10 Jadi Nested Layout itu Maksimal 10 Gitu ya Dan maksimal dalam Satu Layout XML itu 80 view Gitu Jadi Semakin besar Bagus nggak dik Oh nggak bagus Gitu ya Ada bagusnya adalah Kalau kita Bisa pecah-pecah Jadi kecil-kecil Dan bikin se-flat mungkin Nah Constraint Layout itu Memfasilitasi Bagaimana Flat user interface Secara komponennya itu Building blocksnya itu Dapar gitu ya Jadi satu Satu apa ya Kalau bisa dibilang Satu Satu level lah Gitu Nah Kalau misalkan Dijalankan Misalkan kita Ngelakuin rendering gitu ya Itu di level GPU Itu komputasinya Akan berat Kalau kita Nested Karena pada dasarnya Ketika kita Sedikit Bagaimana rendering UI itu Bekerja dari XML itu Nanti kan ditransform nih Sama CPU CPU dalam kartunya Dia mempersiapkan datanya Dia mempersiapkan datanya Dia akan menghitung Dari atas Ke bawah sini gitu ya Ini kan akan ditransformasi Menjadi sebuah Bytecode gitu ya Bytecodenya akan ditranslasi Disiapkan sama si GPU Untuk dirender Nah GPU itu Dapat bantuan Namanya OpenGLIS Nah OpenGLIS Itu yang bakal Membantu Untuk melakukan Pertama rendering Yang kedua Men-save State-nya Akan meng-caching Si state user interface-nya itu Jadi ketika nanti dia Buka Buka aktiviti baru Balik aktiviti baru Itu dia Renderingnya lebih cepat lagi Apalagi kalau kita Mau mainin animasi Itu yang memastikan Bahwa si GPU Dengan OpenGLIS itu Bisa bekerja dengan baik Untuk melakukan Menampilkan user interface Di device kita Oke Cukup teorinya Sekarang kita masuk ke sini Ke make your app interactive Ini kuncinya ada di sini Jadi udah ada Tadi saya bilang Bahwa ada kode-kode Yang sifatnya sudah Menjadi To do Di sini Pertama ada di sini Yang kedua ada di sini Kita bakal lengkapi itu Sesuai dengan instruksinya Bacanya pelan-pelan Kalau mentok Ngadapin code lab-nya Buka Google Translate Baca pelan-pelan di sana Nah di sini dibilang Step pertama Configure the image view Nah Dibilang tapping the image view To move the app From one state to another Jadi kalau kita klik Image view di sini Dia akan merubah state Dari satu state Ke state lainnya Gitu ya Nah Di image view itu ada dua Ada namanya Ada satu komponen Bisa di klik Dengan menggunakan Dua tipe listener berbeda Satu on click listener Yang kedua adalah On long click listener Di on click listener Set on click listener Kita masukin di sini Untuk manggil namanya Klik lemon image Sederhana Tinggal di sini Tinggal tambahin aja Klik Lemon image Clear ya Lalu yang kedua Di set on lock click listener Tambahkan Show snack bar Yaudah Tambahkan di sini Show snack bar Selesai Sampai sini Lalu yang kedua Implement click Lemon image Gitu ya Ini masuk ke tahap kedua Dilihat di metodenya Di click lemon image Di sini ya Kalau kita klik di sini Di sini ngasih instruksi Tasnya nih Berarti ada empat nih Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Yang pertama Itu adalah To do nya Gunakan statement if Atau when Untuk men-track Si lemon state Gitu ya Terus yang kedua Adalah ketika Dia dalam posisi select Lalu dibilang Statenya berubah Menjadi squeeze Lalu Variable Lemon size Variable Needs to be set Using pick Gitu ya Jadi Di set nilainya Dari nilai Si metode Pick Gitu ya Lalu Di dalam sebuah metode Namanya Di dalam sebuah objek Plus Namanya adalah Si lemon tree Gitu ya Lalu The squeeze count nya itu Berubah Menjadi 0 Dan Kita gak punya Namanya Squeezing Apa Squeeze Ini lemon Just yet Udah gak ada lagi Yang mau kita Squeezing gitu ya Kita remas-remas Itu gak ada lagi Oke Kita jalanin disini Tadi Dibilang Clue nya apa If sama when Berarti disini kita bilang When Kita pake when aja ya Dibandingkan pake if Lebih enak Lalu disini kita bilang Statenya apa sih Lemonade state ya Yaudah Disini kita Lemonade state Lemonade state Disini Lalu disini kita Jalanin Kita mulai Select Berarti kita bilang disini Select Select akan menjadi apa Disini Select adalah syaratnya Pertama Si State nya harus berubah Jadi squeeze Berarti saya bilang disini This Lemonade state Menjadi Squeeze Gitu ya Yang kedua Nilai lemon size nya This lemon size Berubah menjadi Nilai dari Lemon tree Ya kan objeknya lemon tree Dibilang disini ya Objeknya lemon tree Lalu disini jadi P Gitu ya Lalu Nilai dari Squeeze count nya Ini harus kita jadiin Set jadi 0 Tuh Yang select Lalu yang kedua Adalah Squeeze Squeeze Ya Disini Kita Buat Dia jadi apa nih disini ya Berarti Dibilangnya adalah Kalau dia Klik ya Squeeze Gitu state Squeeze count nya Needs to be Increased by 1 Berarti Si squeeze count nya Disini kita bilang The squeeze count nya Itu Ditambahin 1 Oke Lalu lemon size nya Didecrease Dikurangin 1 Gitu ya Is Lemon size Minus 1 Terus if the lemon size Reach 0 Kalau misalkan Lemon size nya 1 sampai 0 Berarti state nya Berubah jadi drink Kalau enggak Gitu ya Kalau enggak 0 dengan 11 Should be set To 1 Gitu ya Si lemon size nya Dijadiin Minus 1 Gitu Oke Misalkan kita bilang Kayak gini Berarti disini Jatuhnya si state nya This Tadi apa disini State ya Oh ya State ya Lemon state Misalkan dia Kalau If Lemon size Lemon size Has reach sama dengan sama dengan 0 Has been used It has been used The state should be drink Berarti disini Jatuhnya adalah Drink Ini ada perbedaan nih Perbedaan Tadi disini Kalau dia Drink ya Otherwise Should keep Remain in squeeze state Berarti disini Kita bikin Else nya Tetap di Squeeze Gitu ya Terus Perintahnya adalah Oke Mana nih Lemon size Is no longer Relevant And should be Should be set Ini kayak ada Gbeda nih Should be set To minus 1 Additionally Lemon size Di sini beda lagi nih Otherwise Blah 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 Transition drink Is no longer Equal Null Otherwise Should be set Oke Oke Drink Oke Ini kita ngikutin disini aja ya Oke Drink Intinya Drink Dibilangnya adalah Transition To the restart Berarti disini Kita bilang This Lemon state Itu menjadi Restart Lalu Dibilangnya Set lemon size To minus 1 Lemon size Jadi Minus 1 Lalu Di bawahnya Tambahin lagi Berarti else ya Kalau dia else kan Berarti masuk ke restart ya Jadi gimana nih Kalau dia restart Berarti masuk ke Transition ini Ke Select Gitu Udah nih Selesai ya Nah Tapi di bawahnya Tambahin lagi nih Ada call lagi Gitu Once you have Endol Abets ya Be sure call To set View elements To update the UI Based on the new state Oke Berarti disini Kalau dia udah berubah Semua disini Berarti kita tinggal Panggil dia di Ini ya Tinggal set View state Elements Udah Selesai Bagis pertama Kita lanjut nih Kesini Memodifikasi Si implement Set view elements Oke Disini Kita masuk ke Methodnya nih Set view elements Disini ya Disini tinggal Kita casting lagi Tinggal kita seleksi lagi Nih tadi Dengan berdasarkan State nya Element state Lalu disini Kita tadi ada Apa lagi sih Select Kalau dia select Itu ngapain Kalau dia select Berarti Text nya Gitu ya Text nya tuh Menjadi Klik select Element Gitu ya Berarti disini Tinggal kita Text Action The text Terus disini Kita panggil aja Get string R.string Dot Apa nih Lemon select Gitu ya Lalu image nya Oh Lemon image Set image resources And Drawable Dot Apa Three ya Lemon tree Untuk mau percepat Ini kita copy aja Ini harusnya gini ya Ini tinggal kita copy Ada cara nanti Cara Cara vision nanti Abis ini kita Kita jalan Select Terus apa Abis itu Squeeze ya Squeeze Oke Kalau squeeze itu Jadi apa disini Berarti kan Squeeze Lemon squeeze Disini juga lemon Squeeze Rush yang selanjutnya Adalah drink Drink Ini Kita bilang disini Drink Disini kita ganti Drink Lalu apa lagi Restart Restart Else aja lah ya Kalau dia else Berarti Masuk kesini Dia Kifatnya adalah Lemon restart Eh bukan Apa namanya Lemon Dream udah Empty glass Berarti ya Disini Lemon Restart Nah ini Sebetulnya bisa kita Bikin Ini sih Kita bisa bikin Apa Banyak caranya ya Bisa kita Model tadi ya If else nya Di dalam Di dalam Text view nya disini ya Jadi nanti Di casting Satu-satu Atau kita mau bikin Variable penyangga nya juga Jadi nanti tinggal Set text nya di ujung Gitu ya Tapi whatever it is Cara pasti bakalan sama Gitu Output nya Mau cara yang mana Cara yang paling Convenient buat kamu Dan lebih sedikit Code nya Kalau saya Ya tadi ya Yang ininya Bakal dijadikan Lebih sedikit gitu Cuman satu di paling bawah Oke Anyway Nah dari sini Harusnya projek kita Sudah selesai Gitu ya Ini cuma dikasih tau Bagaimana guna Instring resources Gitu ya Dan termasuk juga Dengan text formatting Harusnya sih Gak begitu kompleks Nah Kalau udah Ya udah Tinggal kita jalanin App nya Kita jalanin ya Disini Kita run Gitu Nanti harusnya Sudah sesuai Dengan yang kita harapkan Ya Bentar Ada error disini Oke Oh disini ada yang error Kenapa Kita lihat disini Oh lemon image Lemon image nya tadi ya Gak di Gak di Find V by ID nya Dilangin Ini kita Panggil lagi Lemon image Sama dengan Find V by ID Add That ID That Lemon Eh Image lemon state ya Coba kita lihat di Bener gak Image lemon state Image lemon state Ya Gak kan Nilainya 0 ya Coba kalau kita ganti Pakai question mark Gitu ya Terus kita jalanin Ya Harusnya sih ya Coba kalau kita Jalanin Harusnya sih gak Error ya Kan ketauannya ada Error ini Terminat aja Ya Itu dia gak error lagi ya Karena disini tuh Udah ada Question mark nya Oke Kalau kita jalanin ulang Hasilnya sih gak Jawabinnya deh abang Saya tunjukin yang pertama Oke Ini Kita udah jadi Seperti ini Mana sih Ini ya Kalau kita pindah-pindah Kita tahan Keluar gitu ya Keep squeezing ya Oke Ini udah satu jadi satu bagian Sekarang kita masuk ke Run app tadi udah jalanin Klik kelihatan hasilnya ya Sekarang kita ke testing Nah di testing itu Ada sejumlah test nih Kita Bikin unit testing tadi ya Untuk Bagaimana kita bisa Melakukan Testing secara otomatis Kita jalanin ya Pertama kita mulai dulu dari Best test nya ya Si Apa namanya Testing nya si Si siapa Si Lemonnet ini Gitu ya Nah ini kita jalanin Di disini nih Si Lemonnet test nya ini Kita jalanin Karena semuanya Seharusnya udah ada disini ya Ini kan Code nya ya Kita cek bagaimana Buat Memastikan bahwa Tes yang pertama Ngapain sih Tes yang pertama adalah Memastikan bahwa Si app nya ini Memiliki correct state Gitu ya Nah terus yang kedua Disini ada Ada sejumlah Metode ya Termasuk juga bagaimana Untuk ngecek apakah Sampai Komponen yang mau kita Validasi itu muncul Atau tidak gitu ya Termasuk juga dengan Namanya drawable measure Untuk mencocokkan Bahwa image yang kita Berikan Pelunya Itu dicocokkan dengan Hasil dari komputasinya Caranya gampang Tinggal jalanin aja Disini Klik kanan Run lemonade stage Run lemonade stage Gitu ya Ini Jalan tuh ya Disini Ntar harusnya Dia bakalan nunjukin Kalau udah berhasil Gitu ya Nih Dia kan jalanin otomatis Tuh Ya Otomatis tuh Diklik otomatis Gitu ya Ini bukan Bukan hantu yang Klik-klik gitu ya Tapi ini udah Otomatis dari Skenaryonya Hasilnya apa Oh ini ada satu Test yang Failed Gitu ya Test yang Failed Kita coba cek Test yang Failed Gitu ya Kita lihat disini Lemonade stage Initial stage Oke Initial stage pertama adalah Lemon select Gitu ya Test stage Lemon tree Dia Awalnya adalah Lemon tree Berarti kan salahnya Cuman satu nih disini Kita betulin yuk Di bagian Activitinya Berarti pertama kali Adalah Statenya adalah Si lemon state ini Mana sih Lemon state Ya Lemon state Itu adalah tadi Statenya adalah Sorry Ini saya tutup dulu semua Sosotep Lalu disini Lemon state nya Dibilang Hasdurable Blah 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 Tapi tidak ada image nya Gitu ya Bahwa Isinya Test pertama itu adalah Lemon state Lalu disini Lemon tree Gitu ya Nah Disini kita lihat Tadi ya Nah Disini harusnya kan Ada lemon tree kan Disini lemon drink Tulisannya Kita ganti jadi Lemon tree Karena kan yang dibutuhkan Disini adalah Lemon tree Lemon select Karena state pertamanya Dia adalah Nilainya adalah Lemon State adalah Select Gitu Oke kita jalanin ya Kita jalanin lagi Harusnya semuanya Sudah All pass Sudah Kita jalanin lagi Kita lihat Bim Salah Bim Jalan lagi Gitu ya Oke Sudah ya Harusnya hijau semua dong Kan Pas Ijau semua Ini kalau Code yang di aktual Di professional Lihat hijau-hijau kayak gini Itu seneng gitu Berarti code nya tuh pas Sudah bisa At least Sudah bisa Memasuki tahap MR Oke Itu aja sih sebetulnya Ya teman-teman disini belajar Pertama Tadi menerapkan basic code link Secara logik Di aplikasi Android Terus yang kedua Teman-teman belajar Tadi ya Bagaimana bisa Manipulasiin komponen Kita event driven Dengan di klik Lalu dia melakukan sesuatu Terus yang ketiga Disini teman-teman Teman-teman juga tadi belajar Kok ada state-state Kayak bundle On set instant state Lalu on restor state Gitu ya Apa On restor lagi On set instant state Tapi di On create Dibalikin lagi ya Jadi udah gak berpengaruh Sama namanya Screen orientation Yang keempat teman-teman Belajar unit testingnya juga Disini ya Code nya Jadi Harusnya kalau teman-teman Baca pelan-pelan Bagaimana cara kerjanya Unit testing Ini bakalan kepake Buat jangka panjang Gitu ya Apalagi di karya teman-teman Gitu Kurang lebih Seperti itu Yang bisa saya sampaikan Sudah jadi Project nya Dan tetap semangat Lanjutin lagi Di materi-materi selanjutnya Di juara Android Tahun 2022 Terima kasih Saya kembalikan lagi Ke Mas Danang Dan Mas Isma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jaud Haider Arahal Ska untuk image view di common attribute Bagian content description Di siapa ya kak ya Saya error di bagian itu terus Saya error itu di bagian common attribute Content description Itu dikasih nilai string aja Disini disitu Sebetulnya Itu biasanya sih buat usability ya Jatuhnya Silahkan di bagian string aja disitu Itu tuh kayak Misalkan kayak Teman-teman kita di fabel gitu ya Kalau ada content description Setauku Kalau di klik disitu Nanti dia akan Ada namanya Text to voice jatuhnya Jadi yang di content description Itu akan disampaikan Dengan mesin Menjadi sebuah suara Got it Got it Oke Oke Sudah terjawab Nextnya Ada dari Dennis Naidu Saya sudah selesai Build appnya kak Saya run di emulator Tidak ada masalah Tapi saya run Instrumentation testnya Fail Oh oke Belum ijo-ijo ya Itu yang tadi masalahnya Kayak saya Masalahnya kayak saya Emang gak ada perubahan Tapi kamu harus cek ya Tadi kan ada permasalahannya disini ya Saya belum saya screen Permasalahan tadi Di activity mainnya itu Kita gak nge-set Nilai default Dari si image view-nya itu Dengan Drawable apa Sedangkan ketika Di instrument test Itu ada pencocokan Bahwa initial state-nya adalah Lemon tree Sebagai drawable-nya Dan Lemon select Itu sebagai text-nya Perbaikan disana Harusnya Berjalan dengan normal Itu mungkin Salah satunya Cara google Biar kamu coba Cari tombol Ini kok bisa error Gitu ya Kalau baca error Berarti kita Baca log lagi Gitu kan Cari tahu Ini kenapa Jadi Agak ngulik-ngulik ke kiri kanan Jadi biar lebih Ngerti ya Biar lebih ngerti lagi Siap Gitu ya Dennis Oke nextnya Dari Nicholas Menurung Bagaimana cara kita Melakukan analisa Ataupun step-step Menerapkan unit testing Dan integration testing Apa hal yang pertama kali Harus kita perhatikan Kalau yang pertama kali sih Jelas Ini kan kalau unit testing kan Sebetulnya memvalidasi Apakah Asumsi kita itu Secara komputasi Dengan menghasilkan Sesuatu yang Sesuai dengan harapan Gitu ya Sebenarnya kamu punya Rumus matematika Terus kamu punya Aplikasi Android Apakah kamu akan Melakukan Setiap kali perubahan Rumus tersebut Kamu Compile ulang Aplikasi Android kamu Gitu ya Hanya untuk ngetes Masukin inputan Lalu kalau diklik Nilainya sesuai dengan harapan Atau enggak gitu Kan enggak harus seperti itu kan Kalau kita sudah Nodingnya udah bagus Tuh ya Tadi kan lebih spesifik ya Per metode-metode Di pecah kecil-kecil gitu Kita bisa memvalidasi Di situ tuh Jadi kita bisa Lebih 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 bagus lagi Nodingnya Dan Tadi kalau konteksnya Matematika Tanpa harus Ngerunningin aplikasi Androidnya Kita bisa menguji Formula yang kita buat Rumus yang kita buat Apakah Inputan yang kita berikan Hasilnya sesuai Dengan outputnya Sesuai dengan Hitungan-hitungan kita Manual gitu Dan itu Terjadi di dunia Profesional gitu ya Apakah inputan Sebuah inputan Misalkan kalau halaman login Apakah sebuah inputan Untuk memvalidasi Email gitu ya Itu sudah sesuai Kan kita enggak perlu Ngejalankan aplikasi ya Untuk ngecek Masukin email Klik sesuatu gitu Kita bisa memvalidasi Apakah regex yang kita punya Itu sudah valid atau belum Yang pertama Kodingnya dulu Dibenerin sih Yang kedua Coba belajar Bagaimana nulis tes Kalau nulis tes Berarti kan Ada sebuah proses Pasti ada inputnya Coba disesuaikan dengan outputnya Ekspektasinya apa Gitu Sangat membuka Awasannya Oke Great Gitu ya Mas Nikolas Mungkin nextnya Dari Mas Adnan Nur Kurniawan Jika kita pakai card view Dalam constant layout view Di dalam card view Dibuat nested Atau flat ya Sebaiknya Kalau saya Dibikin Tetap dalamnya Constrain lagi Gitu Dan kalau yang udah profesional Biasanya Untuk UI-UI tertentu Dia bakalan bikin Custom view nya Gitu ya Jadi Kayak misalkan Kita kalau kita belajar Sebagai pemula Sampai intermediate Gitu misalkan Sampai make level kan Kita kalau ada user interface Pasti bakalan ngikutin tuh Jadi gak sadar tuh Ternyata user interface kita tuh Di XML tuh Udah 300 baris Nah ternyata Ada bagian Di dalam user interface itu Dalam satu halaman tersebut Ternyata dipakai lagi Di tempat lain Kalau caranya Mid level Mungkin sama junior Copy pass Tapi kalau caranya Senior level Biasanya dibikin Custom view nya Jadi custom view itu Sudah punya user interface nya Bahkan sudah bisa Menghandling Prosesnya secara mandiri Gitu Oke 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 Gitu ya Mas Adnan Next nya Dari Mas Riki Babutamara Kak saya sering bingung Untuk meletakkan baris Kodenya Di baris yang mana kak Oh itu Ikutin instruksinya Baca pelan-pelan Ikut instruksinya Nah ini buat teman-teman juga ya Kebanyakan Engineer itu Gak sabaran Jadi langsung Hajar ke kodenya gitu Padahal sebetulnya Kalau kita mau belajar Baca dulu instruksinya Baca dulu teorinya gitu ya Baru coba gitu ya Dengan cara seperti itu Kamu cepat dapat small winning Baca gini Membaca aja itu Hal yang sulit menurut saya Karena Dila membaca Kita harus benar-benar memahami Maksudnya apa sih Itu sama kayak kamu Nanti di dunia profesional Ketika kamu berhadapan dengan masalah Kamu membaca masalah ini Seperti apa sih Lalu dari situ Kamu bisa menghasilkan Potensi solusinya apa aja sih Kalau dalam muslim kan Kita diajar ikhro Bismillahiru Bikala Ikhro 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 Itu kan membaca Baca dulu yang bener Saya ketah Keluar nih Winnya nih Oke gitu ya Mas Ricky Nextnya dari Rian Pro Waduh udah Pro nih ya Untuk mengset gambar Dari lokal Secara program Lebih baik langsung Menggunakan Set image resource Atau menggunakan Third party library Seperti Glide atau Picasso Gimana nih Kalau image yang besar Image yang besar Itu bisa menggunakan Glide sama Picasso Contohnya gini Kamu punya image yang Hasil dari kameranya Android Itu kan beda-beda ya Bisa jadi Kalau kamera kamu Misalkan punya 8 megapiksel gitu ya Itu udah canggih lah Itu kan pasti hasilnya itu Sekitar 1-2 megapiksel Nah Android itu punya Keterbatasan dalam Alokasi bitmap Itu ke dalam memori Nah kalau misalkan Memorinya sudah gak ada Itu nanti akan namanya Out of memory tuh Exceptionnya Makanya perlu nih Namanya kayak Glide kayak Picasso Untuk melode image yang besar Karena mereka Akan secara otomatis Melakukan sampling Image-nya menjadi Sepersekian Pembagian Sepersekian Kali gitu ya Jadi lebih kecil Sehingga bisa lebih hemat Secara memory Tapi kalau buat Image-image Atau resource aplikasi Yang kayak Icon gitu ya Kalau misalkan selama itu Dibuat pakai WP Atau pakai Apa namanya Pakai Tadi ya Factor-based gitu ya SML-based Itu pakai Setimates resource aja Cukup Siap Semoga menjawab Mas Rian Terus next-nya Dari Rif Kite Setiap running Di device Unit test Expreso-nya Ikut running Terus Itu gimana ya Solusinya Agar ekspreso-nya Gak jalanin Testing unit Wah Ini Saya belum pernah nemu sih Personalnya Harusnya coba Dikonfigurasi Dikonfigurasi Atasnya itu Coba dilihat Apakah yang di running Itu ke device Atau ke running Espreso-nya Mungkin Isma bisa Menjawab Isma Itu belum menahan Demokan Kayak gila sih Mas Isma-nya Kebetulan masih Ada keperluan lain Jadi Oke Nanti kalau Ini kita tanyain lagi ya Oke Ini Next-nya Dari Mas Muammar Ahlan Abimanyu Cara mengetahui Adanya Memorilix Dan cara memperbaikinya Ini udah pengalaman nih Kayaknya Memorilix Memorilix itu Kalau bisa dibilang Kebocoran Memori Kebocoran Memori Gimana Ini kalau Dijelasnya secara Gampang Karena penjelasannya panjang Memori itu dibagi dua Ada yang sifatnya stack Ada yang sifatnya heap Kalau stack Itu biasanya Dia jelas ya Dia kalau udah dipakai Udah gak dipakai lagi Dipakai Abis itu gak dipakai Udah selesai gitu Itu dibuang Gitu ya Tapi kalau heap ini Biasanya ada referensinya Yang nantinya ketika Referensinya udah gak ada Ya Dia masih gantung Di memory Makanya Si garbage collector Bekerja untuk Ngelaringin namanya Objek-objek sampah Di heap memory nih Ngelangin yang udah gak ada Referens lagi terhadap Objek lain gitu ya Nah Dengan mengetahui adanya Memory leaks Di Android ada namanya Leak canary Pasang leak canary Disitu nanti bisa ketahuan Kok bisa ya Di aplikasi saya Ada Memory leak gitu ya Itu nanti ketahuan Reportnya di Memory leak Tapi best practice-nya adalah Sebisa mungkin Kalau kita punya sesuatu Yang ber-reference gitu ya Antara objek Memanggil dengan objek yang lain Itu kalau bisa ketika Objek yang Referensinya sudah selesai Objek yang tadi dikaitkan Itu juga di clearkan Secara manual Kurang lebih sih Seperti itu ya Kalau zaman dulu Kalau diperlukan lebih lalu Jangan menggunakan static Jangan menggunakan Inner class dengan static Itu karena akan menyebabkan Leak memory Dialog yang Tidak ditutup dengan baik Pun juga akan menyebabkan Leak memory Karena referensinya sudah tidak ada Itu Pak Jarin Gimana pemahaman Performance di Memory Di Android Itu nanti dijelasin Memory leak itu seperti apa Dari call Sama preventifnya Seperti apa Oke Sip Thank you Mungkin next-nya Dari Mas Muhammad Firdaus Bagaimana caranya Mengetahui Bahwa aplikasi kita Sudah tercover test Dengan baik dan benar Kadang ada edge-edge Yang masih lupa Belum ke cover Kamu nulis Kamu nulis Jadi kalau ketika Kamu ngoding Kamu melakukan Rencanaan gak Ketika kamu sebelum Ngoding itu ya Kalau saya pribadi Saya sebelum ngoding itu Pasti akan berpikir Terlebih dahulu Saya berpikiran seperti apa Saya berpikir dari Spesifikasi yang dikasih Biasanya tim QE saya Itu bakalan ngasih Test case-nya gitu Kalaupun tidak ada Saya akan berpikir Ini nanti ditestinya Seperti apa Jadi saya nulis test-nya Lebih dahulu tuh Saya bikin sketching Testing-nya seperti apa Beberapa skenario-nya Jadi gak ada Di kepala saya doang Saya biasanya nulis itu Kayak misalkan nulis di Sublime Atau nulis di Tipora gitu ya Dari sebuah feature itu Saya bakal tulis Ini kira-kira Cara test-nya seperti apa Gitu ya Jadi sebetulnya Saya tulis test-nya Gitu ya Saya nulis code-nya Gitu Jadi bukan dibalik Saya nulis code-nya Baru nulis test-nya Enggak Saya nulis test-nya dulu Baru nulis code-nya Gitu Nah dari situ Ada tim QE-nya Nah itu biasanya Lebih terbantukan Karena Sudah terprediksi Bagaimana cara kita Goding berdasarkan Apa yang ditulis dalam test Karena dalam test Biasanya sudah Dipengaruhi dari Namanya Expect result Yang dihasilkan Dari sebuah proses Dari sebuah spesifikasi Feature yang mau dikembangkan Got it Oke Wah masih lumayan banyak Waktunya tinggal sedikit Baik Menarik Menarik Ini Ada yang bertanya Tentang Apa namanya S Lemonade App ini Gak mandatory Buat nyelesai Jora Android Soalnya di sheet-nya Gak ada Mungkin aku bisa Bantu jawab Ini Apa namanya Termasuk salah satu Pathway-nya Jadi sebetulnya ada Jadi Termasuk ya Mas Dov Dovpang kali ya Oke Dovpang Kembali Dari mas Rifki T ini ya Bisa kah kita membuat Aplikasi yang Backend-nya dari Android native Dengan menggunakan Firebase Iya Bisa aja sebetulnya Tapi asumsikan Firebase-nya itu Sebagai tempat Menjadi penyimpanan Data saja Gitu ya Kalau native-nya Kalau kita simpan di Firebase berarti Aplikasi kita secara Mandiri akan Berperilaku sebagai Backend-nya juga Gitu ya Tapi kalau Kamu bikin seperti ini Saran saya Kamu harus pisahin Layernya Jadi kode kamu Tidak menumpuk Di satu tempat Misalkan di Activity aja Atau di Trackman Usahakan dipisah Sehingga ada jelas Responsibility Kalau kamu udah Belajar terkait Masalah layering Di aplikasi Itu akan lebih baik Jadi Kamu punya tujuan Tetap bisa memanfaatkan Firebase sebagai Backend-nya Tapi membuat Aplikasi kamu juga Bagus dan clean Secara struktur Siap Oke Next questionnya Oke Mungkin ini nanti Tiga pertanyaan terakhir Kali ya Dari Johnry Simbolon Hai Mas Johnry Namanya kayak Familiar Oke Sepenting apakah Agak Out of topic ya MVVM pattern Di Android programming Poinnya gak ngerti ini Ya Sebetulnya Gini Mau pendekatan Apapun yang kamu Mau lakukan Pada dasarnya Ketika kamu menjadi Seorang engineer yang baik Kamu harus paham dulu Bagaimana Prinsip dasar Software engineer Gitu ya Banyak orang bisa Bikin aplikasi Tapi belum tentu Banyak orang bisa Nulis kodenya dengan baik Banyak orang bisa Nulis kode Tapi belum tentu Banyak orang yang bisa Nulis kode yang berfaedah Yang bisa diwariskan Dengan Tanpa mengurangi Apa Tanpa Tanpa membuat Kata-kata kasar Dalam ketika membacanya Orang tuh bacanya happy Gitu ya Untuk menuju ke sana Sebetulnya Ada pattern-pattern Software engineering Yang dibuat khusus Kayak kamu belajar OOP Tujuannya OOP Apa sih sebetulnya Adalah memastikan Kode kamu itu Tersentu dengan baik Kamu bisa punya Afraksi yang baik Kamu punya Kapsulasi yang baik Inheritance yang baik Dan polymorphism yang baik Penerjemahannya banyak Bisa masuk ke Solid principles Ke design pattern Klinasi tektur Termasuk Realisasinya Dalam bentuk FVM pattern Itu salah satu konsep Bagaimana kita Memecah responsibility Ya kalau udah Memecah responsibility Itu paham-paham OOP yang kita pelajari Selama kuliah Itu masuk lagi Encapsulation-nya Abstraction-nya Gitu ya Polymorphic-nya Inherit-nya Itu kepake gitu ya Karena ketika kita mecah Kita bikin Layer-layer itu Punya tanggung jawabnya Masing-masing Sehingga tujuan apa Code-nya jadi lebih bagus Code-nya bisa scaling Gampang di maintain Ini yang paling penting Code kamu adalah Sebuah investasi Dari perusahaan Yang mungkin meng-hire kamu Gitu ya Jangan investasinya itu Menjadi sesuatu yang menguap Karena Atau menjadi kegagalan Dalam sebuah bisnis Karena kamu menghasilkan Code yang berantakan Dan jelek Untuk tidak bisa Dimainkan ke depannya Noted Semoga bisa menjawab Quite clear ya Karena penting jadinya ya Oke dari mas Sorry Deni Chandra Kak, kalau data bis Yang buat menampung Gambar terdata secara gratis Selain pakai firebase Buat project Ada saran mungkin mas Kalau kamu mau pakai Yang gratis Aduh Ini kamu bisa Mangfaatin misalkan Koneksi ke Google storage Kamu upload Gambarnya ke sana Berarti kan harus ada Komunikat Dan kamu harus bikin Satu layer lagi Satu layer API Yang mungkin bisa Storing data ke sana Atau ya Kalau misalkan Setelah saya Kalau yang selain Firebase Firebase bisa Nyimpan storage Ada Firebase cloud storage Kalau salah ya Ada cloud hosting ya Bisa di deploy di sana ya Ya pilihannya Kamu bikin API sendiri sih No idea Karena saya biasanya Bikin API nya udah ada Mungkin ini Wah banyak Ada pertanyaan ini juga Lebih Dari Mas Ibrahim Hanafi Lebih cepat mana Develop pakai Android Studio Atau VS Code Kalau saya pakai Android Studio Karena Ya Ada keterikatan Antara Kotlin Dengan Editor nya Si Android Studio Dan itu benar-benar Rekomendasikan Semua fasilitas Disiapkan sama Sama Android Studio Kalau berbicara cepat Itu sujektif banget Tapi kalau kamu bisa Menguasai cheat sheet nya Si Android Studio Kamu pun coding Tanpa menggunakan mouse Tanpa menggunakan trackpad All the things Bisa digunakan dengan keyboard Oh wow Oke Kalau udah hafal cheat sheet nya Tadi ya Oke Mungkin ini yang terakhir Dari Miss Bahulisan Masih baik Dan cocok kah Menggunakan Find View by ID Terakhir Sudah disarankan Menggunakan Find View by ID Aman kan proyek Yang masih ditulis Dengan menggunakan Find View by ID Sebetulnya aman-aman aja Tapi Find View by ID Ada sedikit beberapa Kelemahan Ya makanya View by ID itu ada Jadi Android itu Untuk Untuk Bisa ngontrol Sebuah komponen View aja tuh Sudah berevolusi banyak ya Ada dulu Find View by ID Lalu ada Data binding Lalu ada pakai Butter knife Lalu ada pakai Kotlin sintetik Lalu terakhir ini Kita pakai Apa namanya View by ID Tapi kalau Dibuat direkomendasi Buat jangka panjang Pakailah View by ID Oke Sip Mungkin Itu Pertanyaan terakhir Sorry banget Karena waktunya Gak cukup Teman-teman Mas Tidik sendiri Ada di telegram kita Jadi Coba tanyakan Di situ Pertanyaan-pertanyaannya Nanti aku juga Nanti aku bisa Bantuin colek-colek Kok colek-colek Kesannya gak enak ya Tapi maksudnya Bantuin Tanyain Eh mas ada yang tanya tuh Dan kita ada Tiga GDI disana Ada mas Sidik Ada mas Budi Ada mas Andrew Ada Andrew Ada GDC juga disana Ada mas Isfah yang tadi Sempat disebutkan Ada mas Patrick Ada Mas Andri juga Dari GDC Cloud Jakarta Yang memang Kaliannya di Android Dan kita juga Ada dari komunitas Dari Android Kok jadi lupa ya Oh sorry Dari konten Indonesia Ada mas Mas Jasud itu nama lengkapnya Saya lupa Mas Jasud Terus ada dari Gids Ada Atau dari UDK Ada mas Ibun Atau mas Ignusina Dan Ada mas Jenny Rohimat Juga dari Android Developers Bandung Nah Sebelum Aku Apa namanya Tutup Mohon maaf Numpang sedikit informasi Ini Buat teman-teman Jadi ada titipan Kalau teman-teman Mau tahu Tentang Kabar-kabar terbaru Dari Android Ataupun Google Play Supaya gak ketinggalan ya Jadi Bisa op-in Ke newsletternya Caranya gimana Sorry Benefitnya dulu Mungkin yang pertama Mungkin kalau teman-teman Pengen tetap Keep update Sama New Android Atau Google Play features Terus pengen tahu Optimization Tipsnya Karena tadi banyak yang tanya ya Terus tentunya Event-event seperti ini Baik jual Android Ataupun nanti Yang lain Dan by the way Kita udah Mau ada Google IOS Bentar lagi Di bulan Mei So excited Dan Tentang ekosistem updatesnya Nah Ini dia caranya Pertama ke Developer Android.com Slash subscribe Atau bisa juga Scan QR code Di bawah Jadi bisa ke Developer.android.com Slash subscribe Nah Kemudian Disini tinggal di input ya Nama Email Country language Terus teman-teman bisa pilih Topik-topik yang mau Di Interested Buat dapetin update-nya Terus kemudian Boleh profit Consen disini Terus kemudian Tickbox Buat Captcha-nya Kemudian klik subscribe Nanti teman-teman akan Mendapatkan informasi-informasi Terbaru Tentang Android Dan Google Play Aku akan masukin ini juga Di Telegram Group Kalau misalnya tadi Belum terlalu jelas Mungkin Itu Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain Bisa banget ditanyain di Telegram Group Ya teman-teman Aku mungkin mau Memanggil Kalau masih ada Apakah Mas Iswa Atau Mas Dana masih ada Kayaknya Lagi Ini ya Oke Mungkin sebegitu dulu Mas Hidek Thank you banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Dana Terima kasih Terima kasih Semoga sehat selalu Dan Apa namanya Bisa terus Bareng-bareng kita ya Diisi acaranya sama Mas Hidek Thank you banget Oke Mungkin Kita langsung aja Selamat malam semuanya Sampai jumpa Dan jadilah Juara Android Bye-bye Bye-bye Terima kasih